hai 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 halo semuanya assalamualaikum welcome back my youtube channel jasofiandi apa kabarnya temen-temen semoga saat selalu ya nah eh saya balik lagi nih konten begini nih put video masak-masak lagi karena eh lagi dirumah aja sih temen-temen nah ini lagi masak ayam rica-rica ya temen-temen jadi ada apa saya mau masak ikan asin gitu pengennya sih tari asin cuma adanya gesek asin tapi yang kecil-kecil gitu jadi ya udah saya masak ini jadi tumis pedas pasukan biasanya sukanya kayak gini banyak cabenya gitu walaupun cabenya cabai hijau paling yang cabai pedasnya cuma beberapa biji aja buat rasa-rasa aja gitu temen-temen ini murah banget ya temen-temen masakan paling murah karena ikan asin sebungkus itu yang ukuran apa ikan asin tari gitu yang kecil ya gesek kecil gini ini dosa goreng tadi ini harga cuma seribu sebungkus jadi kalau dua ini saya beli dua bungkus jadi dua ribu bener-bener murah banget ya Nah ini temennya sama sayur asem biar segar gitu ini kepengenan banget ini eh apa namanya sama rica-rica udah lama nggak buat rica-rica jadi pengen buat rica-rica masih udah mateng jadi santai gitu sih temen-temen ini udah mau menjelang sore ya jadi saya kalau masak ya yang mau menjelang sore gitu kalau sarapan kadang seadanya aja sih temen-temen biar nggak ribet gitu ada stok ayam masak ayam atau telur gitulah kalau sarapan nah kalau siang apalagi gitu jadi capek ribetnya itu ya mau menjelang sore gitu menjelang pasud datang ke rumah gitu temen-temen sebenarnya ini tuh porsinya kebanyakan sih menurut saya temen-temen dua ribu perak ikan asin begini aja ternyata banyak banget apalagi campur bubuk ya ini pun masih misal loh temen-temen karena bukan ikan asinnya jadi asin jadi ntar lain kali masaknya sebungkus aja kali ya cepet habis karena memang yang makan itu cuma kita berdua gitu temen-temen tuh segini itu banyak banget kadang sisanya itu bisa buat saya angetin lagi buat lauk pagi gitu pas makan gitu temen-temen nah Alhamdulillah ya temen-temen masaknya udah selesai semua dari lauk sayurnya juga sudah matang semua let sayur asemnya bener-bener segar banget ini favoritnya anak-anak nih temen-temen yang tanya lauknya mana buat anak-anaknya ada sih temen-temen ada di kulkas tinggal goreng aja ada ayam goreng gitu khusus buat anak-anak nah kebetulan nih TV nih rusak ya udah beberapa hari jadi mau rencananya mau benerin gitu ya panggil tukang service gitu ya jadi sambil nunggu tukang service saya lepas-lepasin dulu gitu temen-temen ininya ya eh kenapa sih kau belum pindah ke TV LED nggak tahu sih ya karena memang kalau masih nyala ya Kenapa enggak digunain aja dulu gitu kalau masih bisa dibenerin masih bisa nyala sayang aja gitu mau ganti lagi nanti aja deh masih karena belum rusak banget itu masih masih bisa dibenerin gitu ya temen-temen pengen sih punya TV LED gitu tapi ya selagi ini masih bisa dipakai kenapa enggak gitu temen-temen nah ini bapak tukang service langganan dari mama saya sampai ke saya gitu temen-temen jadi kalau TV rusak itu yang menarik bapak ini jadi udah langganan banget gitu dari mama saya gitu temen-temen jadi bisa dipanggil ke rumah gitu temen-temen nah ini sudah menjelang sore ya temen-temen ya jadi di luar kan hujan gitu ya jadi pengen yang hangat-hangat gitu jadi saya buat umur jagung gitu temen-temen emm saya nggak nge-record banyak sih karena tahu jadi aja gitu sih temen-temen ini dimakan selagi halat nikmat banget loh temen-temen kalau bikin sendiri jauh jatuhnya lebih banyak gitu sih daripada kita beli gitu ya jadi bisa buat makan sekeluarga gitu temen-temen buat cemilan emm karena memang lagi musim jagung juga ya dia manfaatkan jagung daripada direbus atau dibakar gitu dibikin dibuat bubur jagung ini mantep banget sih temen-temen aduh pokoknya lagi deh oh iya temen-temen jangan apa namanya jangan sang fok sama parutan kejunya ya temen-temen itu parutan keju bekas kunyit bekas marut kunyit gitu tapi udah dicuci berkali-kali nggak hilang-hilang temen-temen alhamdulillahnya enggak nempel di keju dan enggak merubah rasa sama sekali Alhamdulillah gitu enggak sampai kuning-kuning itu si keju ya emm dantara ini jadi dan siap disantap selagi hangat nah ini tuh anak-anak udah seneng ya temen-temen karena TVnya udah nyala lagi tuh kan jadi bisa nonton eh kartun kesukaan anak-anak gitu temen-temen dari pagi siang sore itu nontonnya upi nipin terus di mereka seneng banget ya bisa nonton eh apa TV lagi gitu nonton kartun kesayangan gitu temen-temen Alhamdulillah ya temen-temen kalau ngeliat anak seneng jadi ikutan seneng gitu bawaannya nah temen-temen makasih ya yang sudah nonton video saya jangan lupa subscribe like comment dan sharenya see you next video and bye-bye Assalamualaikum 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 Terima kasih.